Tadi sebutan ayatnya, urutan suratnya sudah tepat. Perlu diperhatikan oleh Gibran adalah ketika membaca huruf-huruf yang berharakat kesro. Rob dihim, sempurna kan? Rob, jangan robbe, be, rob dihim. Di tahun ini kami mendapatkan 24 peserta. Sekarang kita bertemu dengan 9 peserta terbaiknya. Nah, perseratannya kan 5-8 tahun. Hafalan 3 Jus. Ini 3 peserta berikutnya. Usianya diambang batas, yaitu 8 tahun. Hafalannya paling minim, yaitu 3 Jus. Tapi bacaannya, oh bagus sekali. Kita sambutin ini dia, Calvin, Gibran, dan Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelewat. Oke, ini Calvin, 8 tahun, Cilungsi, 3 Jus. Kemudian Gibran, 8 tahun, Medan, 3 Jus. Dan ini ada Fatih, 8 tahun, Cianjur, 3 Jus. Tepuk tangan dong, semangat untuk mereka. Adik-adik, yang dinilai kan tidak hanya jumlah hafalan. Tapi kekuatan hafalan juga dinilai. Benar, tidak, bacaan, fasih, bacaan, keindahan, irama. Itu juga menjadi penilaian Dewan Juri. Termasuk ahlaknya. Oke, siap. Jadi walaupun kalian 3 Jus, 3 Jus juga banyak sebetulnya. Dan sekarang Kak Irfan akan mengantarkan kalian ke Taman Dinosaurus. Ada 3 ibu dino di sana. Yuk, kita lihat ini dia. Taman dino. Tuh, ada dino warna orange, biru, dan pink. Coba untuk menentukan pilihan kalian. Hom Pimpah dulu, siap. Ayo, sini, sini, sini. Hom Pimpah dulu. Siap. Hom Pimpah. Laihum Gamre. Oke, kamu. Siap ya. Untuk Gibran, mau dinosaurus warna apa? Biru. Biru yang di tengah. Oke. Selanjutnya Fatih. Coba sweet ya. Oke, berarti Fatih pilih warna apa? Dinosaurus pink. Dinosaurus pink. Berarti kamu orange ya. Oke. Berarti kita mulai nanti yang orange itu tadi berarti Calvin. yang biru itu adalah Gibran. Fatih itu yang pink. Betul? Oke. Coba. Silahkan ibu cari telurnya. Ibu dino pun berjalan. Sampai dan langsung diarami dan menetas. Tuh. Yang biru tadi siapa? Oke, Gibran berarti Aljin. Yang pink siapa? Yang pink berarti Fatih berarti Ategabun. Berarti yang orange adalah Calvin At-Tahrim. Yuk bersiap. Fokus. Apakah kalian bertiga sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah mereka bertiga sudah siap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal ladhina kafarula ta'tadhirul yaum Innama tujjazaunama kuntum ta'amalun Hasbuk, bacakan ayat terakhirnya Shukur Gibran, surah teljin, urutan keberapa surah tersebut di dalam Al-Quran? 72 Bacakan mulai dari ayat ke-10 A'udhu billahi minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! Hasbuk, bacakan ayat terakhirnya. Cukup. Fatih, surah Al-Tagwabun, urutan keberapa surah tersebut di dalam Al-Quran? 64. Bacakan mulai dari ayat ke-9. Bisa? Ayat ke-9. Fatih. Yawma yajma'ukum. Yawma yajma'ukum liyawmil jamm'i dharika yawmul tagwabun. Wa man yu'min billahi wa yamal khalihan yuqafir an husayiatihi wa yudkhilakum jannat. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abadak. Cukup. Bacakan ayat terakhirnya. Alimu ghaibi wa shahadatil azizul hakim. 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 Tadi mikir sudah sampai ayat berapa? Sembilan. Udah pas ayat sembilan? Dikasih tau ya? Iya. Oke kan? Mau tes ayat yang lainnya? Nanti aja. Nanti aja oke silahkan. Baik. Mungkin sebelumnya teman-teman yang di rumah mungkin apa itu hasbuk-hasbuk? Dari tadi kan ada hasbuk-hasbuk. Hasbuk adalah artinya adalah cukup dalam bahasa Arab. Jadi misalnya khususnya kalau mengaji. Kita kalau tadi kan ada cukup, ada khalas gitu kan. Biasanya dalam Al-Quran dalam hadith Rasulullah SAW. Pernah Rasulullah meminta ada salah satu sahabat membaca Al-Quran. Setelah Rasulullah pengen menghentikannya untuk membaca dari membaca. Dengan keucapan hasbuk cukup. Bedanya dengan khalas? Khalas itu lebih umum ya. Maksudnya bisa jadi pekerjaan atau apa. Tapi biasanya hasbuk itu khusus untuk Al-Quran. Jadi kalau misalnya hasbuk-hasbuk itu biasanya udah cukup baca Al-Quran-nya cukup. Tapi kalau umum dalam artian cukup, khalas. Khalas. Misalnya khalas pengerjakan apa gitu. Makanya khalas kayak gitu. Itu khalas lebih keumum gitu ya. Ya, ya, ya. Baik. Kalvin, Masya Allah, tiga-tiganya hari ini bacaannya bagus. Jawaban urutan surahnya juga sudah tepat. Untuk Kalvin, tadi cepat sekali ya. Bacakan itu juga tanpa mikir, Masya Allah. Langsung membacakan apa namanya, ayatnya. Sudah bagus. Yang perlu diperhatikan oleh Kalvin, Yang pertama adalah ketika membaca In-Nama. Atau huruf-huruf yang ada harikat fathah atau ada alif di akhirnya. Usahakan dibuka rahangnya. Ya, ini kedua kalinya atau kesekian kali dari Kak Nabila. Itu harus dibuka. Jangan In-Nama. In-Nama. Ma. Ya, coba. In-Nama. Coba. In-Nama. Iya, gitu. Ma. Jangan me. Ma. Ma. Ya, dibuka. Tadi ketika membaca Wamaruyama. Sudah cukup bagus ya. Tadi pertama, Roknya, Rok mati sebelumnya harikat fathah seharusnya dibaca dengan. Kalvin? Harusnya dibaca dengan? Soalnya tadi Kak Irvan dia juga ragu. Pertama dia bacanya tipis. Wamaruyama. Terus dia ngulang lagi. Wamaruyama. Dia baca dengan tebal. Jadi harusnya tebal atau tipis sih Kak? Kalau Kak Irvan sendiri gimana? Harusnya tebal ya. Oh bagus ya. Jadi. Gitu-gitu doang mau bisa. Ya. Jadi. Tadi karena Calvin mengulang. Jadi karena Bila pengen Pak, Papa mastiin. Calvin itu ngerti atau tidak ya. Jadi Rok mati. Kalau sebelumnya fathah atau domah. Maka Roknya dibaca dengan tebal. Aru wa baruyama. Kalau Rok mati sebelumnya kasroh. Maka dibaca dengan tipis. Seperti viraun. Gitu ya. Berarti. Kasroh, tipis, fatah domah, tebal. Oke? Iya. Alhamdulillah. Jadi itu saja dari Kak Nabilah buat Calvin. Harus bisa fokus nih. Roknya kapan dibaca tebal dan kapan dibaca dengan tipis. Satu lagi tadi fathah harus diperhatikan. Baik. Gibran. Tadi sebutan ayatnya. Urutan suratnya sudah tepat. Perlu diperhatikan oleh Gibran adalah ketika membaca huruf-huruf yang berharakat kasroh. Rabbihim. Disempurna kan? Jangan Rabbah. Rabbihim. Sama tadi. Liya'alama. Jangan liya'alama. Liya'alama. Enggak. Li. Liya'alama. Sama. Wa'ahsa. Perlu dijelaskan suara haknya. Tadi kalimat wa'ahalto. Sangat sempurna sekali. Haknya tipis banget. Poknya sudah cukup tebal. Masya Allah. Ya. Jadi itu saja. Perhatikan kasroh ya. Sama haknya tadi harus diperjelaskan. Fatih. Nah Fatih hari ini mungkin karena tadi lupa ngitung Kak Irfan. Jadi bacaannya cukup banyak yang apa namanya huruf-hurufnya perlu diperhatikan. Seperti mulai solihan. Harf al-lam. Yu kafir. Suara harf al-kaf. Tadi berubah yu kafir. Ka. Yu kafir. Terus juga. Zalika al-fawzu al-azim. Zalika. Harus diperjelaskan suara zahnya. Zai. Harus diperjelaskan juga zah. Itu zalika al-fawzu. Atau zalika al-fawzu. Zalika al-fawzu. Itu sudah bagus ya. Berarti sebenarnya Kak Irfan. Karena Mila yakin Fatih itu mampu untuk memperbaiki bacaannya. Mungkin tadi karena terpengaruh dengan menghitung saja tadi. Tapi mudah-mudahan kedepannya kalau masih bertahan di sini. Penampilannya harus ditingkatkan lagi. Terima kasih Kak Nabila. Boleh tumpuk tangan untuk Kak Nabila. Ilmu buat kita semuanya lagi nih. Saya selamat. Bersambung. 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 Kekesuhan Kalvin. Luar biasa suara Gibran. Dan Fatih saya yakin dia hebat dan luar biasa. Tapi cuma karena dari langkah pertama dia sudah down. Belum ketemu ayatnya. Mengganggu bacaannya. Walaupun ada sedikit catatan atau kekurangan dari mereka. Tapi saya yakin tiga-tiga niat menurut saya luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih saya Hussein Jaber. Apresiasi yang tinggi buat tiga peserta kita. Tepuk tangan untuk Dewan Juri semuanya. Sudah selesai tugasnya. Mau pinfaiz? Bisa siapapun mendapatkan pinfaiz ya. Begitupun bisa siapapun akan pulang. Waduh. Gimana ya? Nanti. Ucapkan salam aja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Calvin, Gibran, Fatih. Masya Allah baru saja kita lihat penampilan adik-adik kita di Hafiz Indonesia tahun ini. Tonton terus penampilan mereka lainnya disini ya. Dan jangan lupa subscribe channel Youtube Hafiz Indonesia disini.